Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan General Sahabat Pembelajar Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang Aljabar Vektor Vektor ini diajarkan di kelas 10 pada Matematika Peminatan Oke baiklah mari kita lanjutkan Kita mulai dengan Vektor dari 2 buah titik Jadi bila ada 2 buah titik maka dari 2 buah titik itu dapat kita buat atau tentukan sebuah Vektor Bagaimana aturannya Perhatikan di bawah ini Bila diketahui 2 buah titik P, A, B, C, dan Q, D, E, F Maka Vektor P, Q sama dengan Vektor D kurang A, E kurang B, F kurang C Jadi tinggal kita kurangkan komponen-komponen Q dikurangi dengan komponen-komponen P yang bersesuaian Oke untuk memperjelas Perhatikan contoh di bawah ini Misal diketahui titik P 1, Min 1, 3 dan Q 2, 1, Min 4 Tentukan Vektor P, Q Tinggal kita terapkan rumusnya Sehingga Vektor P, Q sama dengan Vektor komponen X nya 2 dikurang 1 Kemudian komponen Y nya 1 dikurang Min 1 1 dikurang Min 1 Kemudian komponen Z nya Min 4 dikurang 3 Sehingga Vektor P, Q sama dengan 2 kurang 1, 1 1 dikurang Min 1 sama dengan 2 Kemudian Min 4 dikurang 3 sama dengan Min 7 Jadi Vektor P, Q sama dengan 1, 2, Min 7 Oke biar kalian sudah paham Sekarang coba di Amati dan dikerjakan soal latihan berikut Soal ini persis dengan soal yang ditontohkan Jadi kalau kalian sudah memahami contoh yang saya berikan Maka pasti kalian bisa menunjukkan soal latihannya Oke kita lanjut Sekarang besar Vektor Vektor itu mempunyai panjang Atau mempunyai besar Panjang Vektor ini tuh tentu tergantung dengan Komponen-komponennya Komponen X, Komponen Y, dan Komponen Z Lebih jelasnya perhatikan Bagaimana cara menentukan besar suatu Vektor Bila Vektor V sama dengan A, B, C Maka besar Vektor V adalah Jadi besar Vektor dilambangkan dengan harga mutlak Besar Vektor V sama dengan akar A kuadrat Ditambah B kuadrat Ditambah C kuadrat Oke perhatikan contoh berikut Contoh satu Bila Vektor V sama dengan 1 min 2, 3 Tentukan besar Vektor V Oke kita jawab Tinggal kita masukkan rumus seperti ini Vektor V besarnya sama dengan akar 1 kuadrat Kemudian min 2 kuadrat Kemudian 3 kuadrat Saya ulang 1 kuadrat min 2 kuadrat Ditambah 3 kuadrat 1 kuadrat sama dengan 1 Min 2 kuadrat sama dengan 4 Dan 3 kuadrat sama dengan 9 Jadi akar 1 ditambah 4 ditambah 9 Sambah dengan akar 14 Kampang kan? Oke lanjut Contoh dua Ini juga Vektor ya Cuma Cara menyatakannya lain Dengan menggunakan Vektor Satuan Bila Vektor V sama dengan 2I tambah 3C Dikurang 5K Tentukan besar Vektor V Jadi komponen X nya 2 Komponen Y nya 3 Komponen Z nya dalamin 5 Sehingga Saya ketentukan Besar faktor V sama dengan 2 Dikuadratkan Ditambah 3 dikuadratkan Ditambah dengan Min 5 dikuadratkan 2 kuadrat sama dengan 4 3 kuadrat sama dengan 9 Min 5 kuadrat sama dengan 25 Kita jumlahkan jadi Akar 38 Oke sekarang Kalau Itu sudah kalian pahami Silahkan Perhatikan Dan kerjakan Soal latihan Yang saya Berikan Ini ada dua Vektor Vektor V sama dengan 1 Min 2 Min 1 Dan vektor V sama dengan 2I Plus J Min K Tentukan Panjang Vektor V Dan panjang Vektor V Oke Bila kalian sudah Paham Kalian boleh Melanjutkan Pada Topik berikutnya Vektor Satuan Vektor Satuan itu adalah Vektor yang Panjangnya Atau Besarnya Adalah Satu Satuan Direumuskan Sebagai Berikut Vektor Satuan Dari Vektor V adalah U Vektor U sama Dengan Satu Perpanjang Vektor V Kali Vektor V Biar jelas Perhatikan Contoh Di bawah ini Misalkan Diketali Vektor V Sama Dengan 3 Min 1 1 Tentukan Vektor Satuan Dari Dari Vektor V Sesuai Dengan Rumusnya Kita cari Dulu Panjang Atau Besar Vektor V Vektor Satuan Dari V Adalah Vektor U Sama 1 Per Panjang Vektor V Kali Vektor V Panjang V Tinggal 3 Kuadratkan Ditambah Min 1 Kuadratkan Plus 1 Kuadratkan Kemudian Di Akar Ini 3 Kuadrat Jaman Dengan 9 Min 1 Kuadrat Jaman Dengan 1 1 9 Tambah 1 Tambah 1 Sama Dengan 11 Sehingga Vektor Satu Adalah 1 Per Akas 11 Kali Vektor 3 Min 1 1 Oke Tampang Berikut Kalau sudah Paham Kejakan Latihan Berikut Diktori Vektor V Sama Dengan 0 Min 1 0 Tentukan Vektor Satuan Dari Vektor V Oke Kita lanjut Penjumlahan Dan Pengurangan Vektor Seperti hanya Bilangan Vektor Juga dapat Jumlahkan Maupun Dikurangkan Dengan Ketentuan Sebaik Berikut Bila Dikitai Vektor V Sama Dengan A B C Dan V Sama Dengan B E F Maka Vektor V Ditambah Vektor V Sama Dengan A Plus D B Plus E C Plus F Tinggal A Tambah D B Tambah E C Tambah F Jadi Komponen Komponen Yang Bersesuaian Tinggal Kita Jumlahkan Begitu Pula Pengurangan Hampir Sama Dengan Penjumlahan Tinggal Komponen Komponen Yang Bersesuaian Tinggal Kita Kurangkan Jadi Vektor V Dikurang Vektor V Sama Dengan Vektor A Kurang D B Kurang E C Kurang F Oke Contohnya Sekarang Diketahui Vektor V Sama Dengan 71 Min 1 Dan Vektor V Sama Dengan 0 1 2 Tentukan A Vektor V Ditambah Vektor V Dan V Vektor V Dikurang Vektor V Kita Jawab Bareng Vektor V Tambah Vektor V Tinggal 7 Tambah 0 Kemudian 1 Tambah 1 Kemudian Min 1 Tambah Min 2 Min 1 Tambah 2 7 Tambah 0 7 1 Tambah 1 2 Min 1 Tambah 2 Adalah 1 Sehingga Vektor V Tambah V 7 2 1 2 Sehingga Vektor V Dikurang V V Kompon Komponnya Yang Persuai Ngal Kita Kurangkan 7 Kurang 0 1 Kurang 1 Min 1 Kurang Min 2 Sehingga Dapat Vektor 7 0 3 Oke Dapat Dipahami Kan Mudah Oke Sekarang Kalau sudah dipahami Kerjakan Latihan Berikut Ini Oke Kita lanjut Topik Berikutnya Yaitu Perkalian Vektor Perkalian Vektor Ini ada Bacam Yaitu Perkalian Skalar Dan Vektor Dan Berikutnya Adalah Perkalian Vektor Dan Vektor Skalar Itu adalah Bilangan Biasa Seperti 2 3 4 Dan Selanjutnya Oke Perkalian Skalar Seperti Ini Kita Tentuannya Bila K Adalah Skalar Dan V Adalah Vektor Maka D Dengan V Adalah A B C Kemudian K V K Kali Vektor V Sama Dengan K A K B K Jadi Semua Komponen Dikalikan Dengan A Sehingga K K K Vektor V Sama Rangka A K B K C Kemudian Vektor Kali Vektor Bila Diketahui Vektor V sama Dengan A B C Dan Vektor V sama Dengan B E F Maka Vektor V Dot Vektor W Dibaca Dot Sama Dengan A D Ditambah B E Ditambah C F Jadi Kita Pasang 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 A D Ditambah B E Ditambah C F Oke Contohnya Contoh 1 Bila Diketahui Vektor V sama Dengan 7 1 Min 1 Dan Vektor V sama Dengan 0 1 2 Tentukan A 2 Vektor V B Vektor V Dot Vektor W Nah Jawab 2 V sama Dengan Perhatikan 2 Kali 7 2 Kali 1 2 Kali Min 1 Jadi Semua Komponennya Dikalikan Dengan 2 Sehingga Menjadi 14 2 Min 2 Tampang Oke Berikutnya Vektor V Dot Sektor V Komponennya Tinggal Kita Kalikan Kita Pasangkan 7 Kali 0 Kemudian 1 Kali 1 Min 1 Kali 2 Kemudian Kita Jumlah 7 Kali 0 7 0 Ditambah 1 Kali 1 1 1 Kemudian Ditambah Lagi Min 1 Kali 2 Min 1 Kali 2 7 Kali 0 0 1 Kali 1 1 Min 1 Kali 2 2 Ini 0 Ini 1 Ditambah Min 2 Hasilnya Min 1 Jadi Vektor V Kali Vektor V Sama Min 1 Oke Lanjut Contoh 2 Diketahui Vektor Vektor V Vektor V V V 3 Min 1 Vektor V V V Min 1 2 Tentukan A 4 Vektor U Min 2 Vektor V Ditambah 3 Vektor V Yang B Vektor V Vektor V Kali Vektor U Oke Jawab Yang A Dulu Kita cari Tentukan Vektor 4 Vektor U Dikorang 2 Vektor V Tambah 3 Vektor V Kita cari Dulu 4 U 4 Vektor U Ini Semua Dikalikan 4 Jadi Menjadi 4 4 Min 4 Kemudian 2 Vektor V Komponen Vektor V Semua Dikalikan 2 Ini Kali 2 0 Ini Kali 2 6 Min 1 Kali 2 Min 2 0 6 Min 2 Kemudian Kita cari 3 Vektor V Jadi Komponen Komponen Ini Kita Kalikan Dengan 3 Ini Kali 3 Adalah 0 Min 1 Kali 3 3 2 Kali 3 6 Oke Bila Sudah Didapat 4 Vektor U 2 Vektor V Dan 3 Vektor U Sekarang Kita Kita Operasikan Kita Jumlah Dan Kita Kurang 4 Vektor U Dikurang 2 Vektor V Ditambah 3 Vektor U Tinggal 4 Vektor V 4 4 Min 4 4 Min 4 Kemudian Vektor 2 V V 0 6 Min 2 Kemudian 3 V 0 Min 3 6 4 Kurang 0 Tambah 0 4 Kemudian 4 Kurang 6 Min 2 Tambah Min 3 Jadi Min 5 Min 4 Dikurang Min 2 Tambah 6 Min 4 Kurang Min 2 Min 2 Kemudian 6 Menghasilkan 4 Sehingga Hasilnya 4 Min 5 4 B Vektor V K Dot Vektor V Kali Vektor U Kita Contohkan Dulu Vektor V Dot Vektor V Kita Kalikan Setiap Komponen Yang Berpasangan Tinggal Kita Kalikan Kemudian Kita Jumlah Masing-masing Vektor V Yang Ini Vektor U Yang Ini Vektor U Yang Vektor V Yang Ini Vektor U 1 1 Min 1 Vektor V 0 3 Min 1 1 Kalikan 0 1 Kali 0 Kemudian Ditambah 1 Kali 3 1 Kali 3 Kemudian Ditambah Lagi Min 1 Kali Min 1 Min 1 Kali Min 1 Sehingga Menghasilkan Ini hasilnya 0 1 Kali 3 3 Min 1 Kali Min 1 1 0 Tambah 3 Tambah 1 Sama Dengan 4 Sekarang Kita Lanjutkan Ini Sudah Tertum Hasilnya 4 Vektor V Vektor V Hasilnya Adalah 4 Jadi 4 Kali Vektor U Vektor U 1 1 1 1 Menjadi 4 Kali 1 4 4 4 4 4 Jadi Hasilnya Adalah 4 4 Min 4 Oke Sekarang Kalau sudah Dipahami Tinggal Kalian Mengejarkan Pelatihan Pelatihan Pertama Seperti Ini Ya Oh Ya Tidak ada Latihan Kedua Cuma Latihan Satu Aja Jadi Cuma Satu Latihan Oke Sekarang Sudut Antara 2 Vektor Jadi Bila Ada 2 Vektor Maka Dapat Dicari Atau Ditentukan Berapa Besar Sudutnya Seperti Apa Remusnya Bila Diketai V Sama A BC Dan V V Sama Dengan DF Maka Cos Alpha Sama Dengan Vektor V Dot V V Dibagi Besar V V Kali V V Oke Contohnya Ya Sekarang Bila Vektor V Sama Dengan 2I Dikurang J Ditambah K Dan Vektor V Sama Dengan I Tambah 4 Tambah 2K Tentukan Besar Sudut Kedua Vektor Itu Ini Bila Dinyatakan Seperti pada Rumus Maka V Ini Sama Dengan 2 Min 1 1 Kemudian V Sama Dengan 1 4 4 2 Oke Kita Jawab Cos Alpha Sama Dengan Vektor V Kali Vektor W Dibagi Vektor Besar Vektor Vektor Kali Vektor W Oke Ini tinggal Kita Kalikan 2 2 Kali 1 2 2 Kali 1 Ditambah Min 1 Kali 4 Min 1 Kali 4 Ditambah Lagi 1 Kali 2 1 Kali 2 Kemudian Penyebutnya Kita Cari Besar Vektor V Akar 2 Kwadrat Ditambah Min 1 Kwadrat Ditambah 1 Kwadrat 2 Kwadrat Tambah Min 1 Kwadrat Tambah 1 Kwadrat Kali Besar Vektor W Akar 1 Kwadrat Tambah 4 Kwadrat Tambah 2 Kwadrat Oke Kita Lanjutkan Cos Alpha Sama Dengan 0 Nah Kenapa Sama Dengan 0 Coba Kita Perhatikan Penyebutnya 2 Kali 1 Ini 2 Kemudian Min 1 Kali 4 Ini Adalah Min 4 2 Kali Min 4 Ditambah Min 4 Min 2 Kemudian Ditambah Dengan 1 Kali 2 1 Kali 2 Sama Dengan 2 Jadi 2 Ditambah Min 4 Ditambah 2 Itu Menghasilkan 0 Kemudian 0 Dibagi Akar Sekian Kali Akar Sekian Ini Adalah 0 Oke Sekarang Cos Alpha Sama Dengan 0 Berapakah Nilai Alpha Nilai Alpha Sama Dengan 90 Deraja Oke Kita Lanjutkan Sekarang Contoh Yang Kedua B V Sama Dengan I Kurang C Tambah K Dan V Sama I Tambah C Tambah 2 K Tentukan Nilai A Cos Sudut Antara Gondola Foto Itu B Senjudut Antara Gondola Foto Itu Dan C Tan Sudut Antara Kedua V Itu Kita Jawab Disini Kita Tidak Diminta Untuk Menentukan Sudut Tapi Cukup Diminta Menentukan Cos Sudut Juga Diminta Menentukan Sin Sudut Juga Terakhir Tan Sudut Oke Jawab Cos Alpha Sama Dengan Vector V Dot Vector W Dibagi Panjang Vector V Kali Panjang Vector W Oke Kita Kalikan Vector V Dot Vector W 1 Kali 1 1 Kali 1 Ditambah Min 1 Kali 1 1 Kali 1 Ditambah 1 Kali 2 1 Kali 2 Oke Pembilangnya Sekarang Besar Vector V Tinggal 1 Kita Kuadratkan Ditambah Min 1 Kita Kuadratkan Ditambah 1 Kita Kuadratkan Kemudian Kali Vector V Besar Vector V Vector V 1 Kita Kuadratkan 1 Kita Kuadratkan 2 Kita Kuadratkan Oke Lanjutannya 1 Kali 1 1 Min 1 Min Min 1 2 2 Ini Ketemu Akar 3 Untuk Panjang Vector V Kemudian Panjang Vector V Ketemu Akar 6 Pembilangnya Ketemu 2 Pembilangnya Ketemu Akar 18 Sehingga Cos Alpha Sama Dengan 2 Per Akar 18 Ini bisa kita sederhanakan Akar 18 Menjadi Akar 9 Kali Akar 2 Akar 9 Kali Akar 2 Kemudian Akar 9 Sama 3 Akar 2 Sekarang Akar 2 Akar 2 Menjadi Cos Alpha Sama Dengan 1 Per 3 Akar 2 Cukup Sampai Di Sini Karena Kita Tidak Minta Berapa Besar Sudut Alpha Kita Hanya Diminta Mencari Cos Sudut Antara Kedua Vector Jadi Tidak Sampai Diminta Menentukan Besar Sudut Oke Berikutnya Sin Sudut Antara Kedua Vector Itu Nah Untuk Menentukan Sin Kalian Harus Ingat Konsep Dasar Rumus Rumus Perbandingan Trigonometri Cos Itu Adalah Samping Dibagi Miring Tadi Diperoleh Bahwa Cos Alpha Sama Dengan 2 Per 18 Kita Kembali Cos Alpha Ketemu 2 Per Akar 18 Dua Ini Sebagai Sisi Miring Akar 18 Sisi Samping Ya Nah Kita Gambar Seperti Ini Dua Sebagai Sisi Miring Sisi Samping Sedangkan Akar 18 Sebagai Sisi Miring Ini Sudut Alpha Kita Tentukan Panjang Sisi Depan Kita Tentukan Sudut Siku Siku Sehingga Kita Bisa Menggunakan Dram Kita Goras Rumus Sampai Gimana Oke Dapat Panjang Sisi Depan Ini Akar Akar Ini Akar 18 Kita Kuatratkan Menjadi 18 Kemudian 2 Kita Kuatratkan Menjadi 4 Ini Kita Kurangi Kenapa Kita Kurangi Karena Ini Bukan Sisi Miring Jangan Dijumlah Karena Bukan Sisi Miring Jadi Kalau Tidak Sisi Miring Makan Dikurangi Saya Ulang 18 Didapat Dari Akar 18 Kuatrat 4 Didapat Dari 2 Kuat Kuat Jadi Akar 18 Oke Setelah Itu Sin Alpha Itu Adalah Per Per Perbandingan Sisi Sisi Depan Dibagi Miring Sisi Depan Akar 18 Sisi Miring Akar 18 Per Ini Menjadi 3 Akar 2 Kalikan Akar 2 Per Akar 2 Supaya Menyebutkan Jadi Rasional Akar 14 Akar 28 Ini Menjadi 3 Kali Akar 2 Akar 2 Akar 2 Sama Dengan 2 Kemudian 3 Sama Dengan 6 Sehingga Menjadi Akar 28 Per 6 Oke Tan Tan Alpha Ini Paling Gampang Depan Dibagi Samping Depannya Akar 18 Samping Nya Adalah 2 Sehingga Menjadi Akar 18 Per 2 Oke Bila Sudah Paham Perhatikan Soal Latihan Berikut Ini Jadi Ada 2 Soal Ya Yang Soal Pertama Ini Menentukan Besar Sudut Tapi Kalau Yang Nomor 2 Ini Cukup Menjadi Kos Menjadi Sin Dan Menjadi Tan Oke Sampai Disini Kita Sudah Belajar Bareng Tentang Algebra Vektor Mulai Dari Menentukan Vektor Dari 2 Buat Titik Menentukan Vektor Satuan Panjang Vektor Kemudian Penyumbulan Pengurangan Vektor Sampai Dengan Perkalian Vektor Dan Terakhir Sudut Antara 2 Vektor Mudah-mudahan Berguna Dan Depan Dipahami Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Dabarakatuh